Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semuanya dimanapun berada Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 8 Antas Antas Negeri 1 Banyumas Oke ya, kali ini kita akan melanjutkan materi kita Kalau di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai membiasakan akhlak terpuji ada Husnodon, Tawadu, Tasamudan, Tahun Di pertemuan pertama kita membahas Husnodon dan Tawadu Di pertemuan yang kedua kita membahas Tasamudan, Tahun Nah, kali ini kita akan membahas rangkuman dari pembahasan yang pertama dan yang kedua Jadi nanti kita akan bahas secara full di video ini Makanya jangan sampai kalian ketinggalan materinya Oke, anak-anak sudah siap? Baik, kalau sudah siap kita langsung saja masuk ke pembahasan Kalian perhatikan Ya, kalian cermati kembali ini gambar Ya, ilustrasi tentang toleransi dan tahun Dan juga Tawadu Ini adalah sifat dari padi Yang ketika berisi akan semakin menunduk Ya, kalian cermati gambarnya Oke, sudah Nah, kemudian Silahkan kalian buatlah pertanyaan ya Mungkin salah satunya adalah Bagaimana cara membiasakan diri Agar selalu bersifat Tawadu dan Tasamud, Tahun Serta Husnodon Ini bagaimana caranya sih? Nanti kita akan bahas Oke Kita akan ulang kembali Apa itu Husnodon? Di sini Pak Guru tidak akan menerangkan secara detail ya Nanti akan Pak Guru terangkan poin-poinnya saja Biar nanti kalian lebih paham Oke, Husnodon ini artinya berbaik sangka Ya, jadi berberasa sangka yang baik Berberasa sangka yang baik ini adalah hal yang sangat penting Untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Dalam bahasa Inggrisnya itu positive thinking Positive thinking Ya, atau Husnodon Baik, bisa dipahami ya anak-anak ya Untuk selanjutnya Ya, ada beberapa hukum Husnodon Ya, masih ingat ya Yang pertama wajib Kemudian sunnah dan juga jais Wajib ini kita berhusnodon kepada Allah SWT Ya, kita harus berhusnodon kepada Allah SWT Dan para Rasulullah Tidak boleh kita itu suudon Atau berburuk sangka kepada Allah Kemudian manduk itu artinya sunnah Yakni kepada saudara-saudara yang seiman Ya, jadi kita sesama saudara-saudara seiman itu Sunnah untuk berhusnodon Nah, kemudian jais boleh atau mubah Ini kepada sesama manusia Ya, semuanya itu kita Kita endangnya berhusnodon Ya, kepada siapapun Baik, bisa dipahami ya Ini hukum Husnodon Kemudian caranya bagaimana agar kita Terbiasa menjadi husnodon dalam kehidupan kita sehari-hari Ya, yang pertama adalah Tidak mudah menerima suatu berita yang tidak jelas sumber kebenarannya Ini jelas ya Jadi kalau kita menerima berita harus dicari dulu sumber kebenarannya Kemudian berusaha untuk sering bertemu dengan sesama teman Anggota masyarakat Ya, kita bergaul di lingkungan Biar nanti kita lebih terbuka dan tahu kondisi lingkungan Sehingga kita tidak bersukudon Ya, dan kita akan terbiasa menjadi husnodon Baik, bisa dipahami ya anak-anak ya Ini bagaimana cara membiasakan berhusnodon Selanjutnya, tawadu Nah, ini apa itu tawadu? Tawadu ini adalah kandap asor ya Atau rendah hati Nah, ini tawadu ini adalah rendah hati Tidak sombong Karena sombongan ini tidak boleh kita miliki ya Jadi kita tidak boleh bersikap sombong Sebaliknya kita dipendahkan untuk bersikap tawadu Tadi sudah berikan contohnya ya Seperti padi itu ya Semakin berisi, semakin menunduk Demikian juga manusia Semakin pandai, harusnya semakin tawadu Semakin kaya, harusnya semakin tawadu Oke Dalil perintahnya bisa dilihat dalam Al-Quran surat Asyuh Arak Kayat 215 Kemarin sudah kita baca bersama Oke ya anak-anak ya Ini pengertian tawadu Nah, kemudian bentuk-bentuknya apa saja Yang pertama menghormati orang yang lebih tua Atau orang yang lebih pandai daripada dirinya Ya, jadi kita harus menghormati Menghargai orang yang lebih tua Sayang kepada yang lebih muda Atau lebih rendah kedudukannya ya Kita harus sayang kepada mereka Tidak boleh kita Menyakiti mereka Kemudian menghargai pendapat Atau pembicaraan orang lain Ketika orang lain berbicara Ketika orang lain berpendapat Maka hargailah mereka ya Jangan langsung dibantah Jangan langsung disalahkan Ya, kita hormati Kita hargai Ini adalah bentuk contoh ketawa Tuhan Bisa dipahami? Oke Nah, kemudian bagaimana cara membiasakan diri Agar berberi laku tawadu Kalian bisa lakukan dengan cara Menyadari sepenuhnya Bahwa setiap manusia itu Mempunyai kekurangan dan kelebihan Yang berbeda Jadi intinya manusia diciptakan ini Tidak ada yang sempurna Ada kelebihannya Juga ada kekurangannya masing-masing Kita harus menyadari Kemudian berusaha untuk mengendalikan diri Agar tidak menambahkan kelebihan yang dimiliki Kalau kita punya kelebihan Marilah kita bersikap yang biasa-biasa saja Tidak usah kita tonjol-tonjolkan Atau tidak usah agar orang lain itu Mengetahuinya Itu tidak baik Lebih baik kita biasa-biasa saja Dan kita kendalikan diri kita Oke, itu cara pembiasaan Baik, untuk tawadu Sudah selesai ya Baik, kita lanjutkan ke tasamuk sekarang Nah, tasamuk itu apa? Nah, tasamuk secara bahasa itu artinya adalah Murah hati Lapang hati Dalam kamus besar bahasa Indonesia Tasamuk berarti kan lapang dada Keluasaan pikiran dan toleransi Jadi, tasamuk ini adalah Toleransi Ya Apa anak-anak? Toleransi ya Ya, tasamuk ini adalah toleransi Saling menghargai satu sama yang lain Kita hidup di dunia ini berbeda-beda ya Tentunya, dihidupkan dengan berbeda-beda Maka kita harus saling menghormati Menghargai satu sama lain Bentuk-bentuk tasamuk Apa saja? Yang pertama, tidak memaksakan kepentingan dan keinginan kepada orang lain Kita tahu ya, kita punya keinginan Orang lain juga sama Punya keinginan Orang lain punya kepentingan Kita juga punya kepentingan sama-sama Tapi, kita tidak boleh memaksakan kepentingan kita dan keinginan kita Oke Kemudian, menghormati dan menghargai perbedaan Ya Baik itura, suku, dan agama Kita harus menantiasa menghormati dan menghargainya Tidak menimbulkan pertentangan atau permusuhan Bisa dibahami anak? Ini adalah tasamuk Nah, bagaimana perilaku yang mencerminkan sikap tasamuk Salah satunya adalah Tidak memaksakan agama kepada orang lain Tidak menghalangi hak orang lain Walaupun dalam perasaannya terdapat rasa benci Karena akhlaknya yang tercelah Kemudian memberikan kesempatan orang lain Untuk melaksanakan tugas kewajiban menurut keyakinannya Walaupun terdapat perbedaan Ini adalah perilaku yang mencerminkan sikap tasamuk Jadi kita tidak boleh memaksakan perbedaan itu untuk menjadi satu kesatuan Tadi dalil dalam Al-Quran juga sudah jelas Di atas ya Ayat surat Al-Firun Yang terakhir bunyinya Langkum dinukum wali adjim Oke Nah, selanjutnya Membiasakan diri berlaku terasamuk Bagaimana caranya? Yang pertama Menghargai dan menghormati hak-hak orang lain Berusaha lebih teliti Melihat perbuatan sendiri Tentu ya Kemudian senang biasa mengevaluasi diri Atau menghasabah Jadi kita harus selama biasa Instropeksi ya Kekurangan kita apa Kesalahan kita Apa Kalau ada kelebihannya itu apa Nanti untuk kita berbaiki lagi Di pertemuan yang akan datang Atau di kesempatan yang akan datang Kalau ada kekurangannya seperti apa Harus kita berbaiki Kalau kita punya salah pada orang lain Kita mohon maaf Dan seterusnya ya Kita evaluasi diri kita Bisa dipahami? Oke anak-anak Selanjutnya adalah Ta'awun Yang terakhir adalah Ta'awun Tentu kalian sudah tahu ya Apa itu ta'awun Ya baik Betul sekali Ta'awun ini adalah Saling tolong Menolong Dalam bahasa Arab Berarti saling membantu Saling menolong Menurut istilah Ta'awun adalah Sikap Atau berlaku Membantu orang lain Dalil perintahnya Terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 2 Kemarin kita sudah Membaca bersama-sama Jadi Kita hidup Di lingkungan masyarakat Kita hidup Sebagai makhluk sosial Tentu membutuhkan Bantuan orang lain Tidak mungkin Kita hidup sendiri Ya makanya Kita harus saling Tolong menolong Ada pun bentuknya Seperti apa Yang pertama adalah Menyadari bahwa Setiap manusia itu Mempunyai kelebihan Dan kekurangan Membiasakan Menghadapankan Kepentingan bersama Tanpa harus Mengorbankan Kebutuhan diri Sendiri Ya Dan membiasakan Melihat potensi diri Baik secara Konseptual Dan material Sebagai bahan Mewujudkan kebersamaan Untuk saling Membantu Satu sama lain Jadi kalau kita melihat Orang yang susah Ayo Kita Bantu ya Kalau melihat Orang yang sedang Membutuhkan Bantuan kita Maka ayo Kita segera Bantu Karena siapa Karena Allah Subhanahu Wata'ala Nasenakan dengan Ikhlas Tanpa Pamping Begitu Bisa dipamping Oke Nah selanjutnya Bagaimana cara Membiasakan Bersikap Tahun Dengan cara Menyadari Sepenuhnya Bahwa setiap manusia itu Membutuhkan Bantuan orang Lain Berusaha untuk memberi Pertolongan secara ikhlas Karena Allah Dan melatih Diri untuk Dapat selalu Memberikan bantuan Kepada orang lain Kapanpun Dan dimanapun Bisa dipahami Anak-anak ya Tolong menolong Ini penting Ayo kita Saling Bantu Membantu Dan Yang terakhir Adalah Hikmah Membiasakan Sikap Khusnudan Tawatu Samuh Dan juga Ta'awun Apa hikmahnya Yang pertama Menimbulkan rasa simpati Pihak lain Sehingga Suka bergaul Dengan Diri kita Ya insya Allah Kalau kita Suka Bersikap Khusnudan Tawatu Tasamuh Dan ta'awun Ini akan Menggugah Menimbulkan simpati Pihak lain Walaupun kita Tidak berharap Ya tapi insya Allah Orang lain pun Akan lebih Menghargai Kita dalam bergaul Kemudian akan Dihormati secara Tulus oleh Pihak lain Sesuai naluri Setiap manusia Ingin dihormati Dan Menghormati Dan juga Mempererat hubungan Persaudaraan Antara dirinya Dan juga orang Lain Perendahan hati kita Khusnudan Tasamuh Ta'awun Ini akan menjadi Ikatan ya Silaturahmi yang kuat Di antara Kita Dengan orang lain Insya Allah Kalau kita bisa menerapkan Dalam kehidupan Sehari-hari Oke Bisa dipahami ya Anak-anak ya Ayo Makanya Penting sekali Untuk kita Senantiasa Belajar Menerapkan Sikap-sikap yang baik Akhlak yang baik Ini Khusnudan Tawatu Tasamuh Dan ta'awun Dalam kehidupan Sehari Hari Semoga kita Semuanya Bisa mengamalkannya Untuk selanjutnya Yang terakhir Ini adalah Evaluasi Setelah kalian tadi Mendengarkan penjelasan Pak Guru Di bahasanya Silahkan kerjakan Latihan soal Yang pertama Jelaskan pengertian Khusnudan Secara bahasa Dan istilah Tulis Dalil perintah Bersikap Tawatu Sebutkan Tiga cara Membiasakan diri Bersikap Tasamuh Jelaskan pengertian Ta'awun Secara bahasa Dan istilah Dan juga Kenapa Akhlak terpuji Dalam berkaulan Di lingkungan Itu penting Silahkan kalian Jelaskan Oke Semoga dengan Mengerjakan latihan ini Kalian menjadi Semakin paham Silahkan kalian Bisa buka Referensi Yang lain Kalau membutuhkan Video ini Silahkan kalian Mutar lagi Dari awal Sampai akhir Dan jangan lupa Bantu channel ini Dengan salah Like share Dan subscribe Semoga bermanfaat Insyaallah kita lanjutkan Pada pembahasan selanjutnya Pak Guru Akhari Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih